Pemain Kamboja yang meremehkan Adi Satrio yang dianggap cuma keeper lapis, kedua timnas langsung menunjukkan aksinya yang heroik di laga timnas Indonesia. Memang Indonesia dikenal memiliki keeper-keeper luar biasa yang bisa menjaga gawang timnas kita dengan sangat aman. Tak pernah kehabisan keeper berbakat membuat Indonesia sangat mudah memasang keeper kualitas tinggi untuk timnas Indonesia. Keeper timnas Indonesia U22, Adi Satrio, menjadi kunci kemenangan melawan Kamboja. Ia berhasil menepis final tilawan dalam situasi genting. Timnas Indonesia U22 menghadapi Kamboja yang mengincar satu slot ke semifinal SEA Games 2023. Akan tetapi anak asu Indra Syafri bisa unggul lebih dulu lewat gol Titan Agung. Kamboja sendiri akhirnya mampu mengejar ketertinggalan. Jelang berakhirnya babak pertama, tim asuhan Keisuki Honda mampu cetak gol memanfaatkan eksekusi mati dari tendangan sundut yang berhasil disundul menjebol gawang timnas Indonesia U22. Di babak kedua, timnas Indonesia U22 mampu bangkit lagi. Adalah bekam putra yang membuat Garuda Muda unggul lagi dengan skor 2-1. Kamboja akhirnya menekan timnas Indonesia U22 usai tertinggal. Tim tuan rumah juga mendapatkan hadiah penalti usai Muhammad Ferrari menjegal pemain di kotak terlarang. Beruntung, kipar timnas Indonesia U22 mampu unjuk gigi. Adi Satrio berhasil menepis tendangan penalti pemain Kamboja. Bahkan ia juga mampu menghadang rebound pertama. Pemain Kamboja sejatinya bisa menjebol gawang timnas Indonesia U22 dalam kemelut. Namun wasit menganggap tuan rumah sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Bahkan berkat kemelut itu, Adi Satrio juga harus diganti Hernando Ari. Namun perlawanan Indonesia ini ternyata sebelum laga berlangsung sudah diremehkan pemain Kamboja. Hanya dianggap kipar lapis kedua. Mungkin itu yang membuat semangat Adi Satrio. Bahwa di timnas Indonesia kemampuannya rata dan tak ada kipar lapis kedua semua kipar utama. Pemain Kamboja langsung diam setelah mengetahui kemampuan heroik Adi Satrio. Sempat terjadi keributan antara pemain timnas Indonesia U22 dengan Kamboja. Beruntung tidak lama kemudian suasana meredah dan pertandingan dilanjutkan. Hingga menit akhir pertandingan, timnas Indonesia U22 berhasil mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Artinya, skuad Garuda muda mampu menyapu bersih kemenangan di fase grup. Sedangkan tuan rumah dipastikan gagal melaju ke semifinal SEA Games 2023. Jadi, menurut kalian gimana nih dengan penampilan Adi Satrio, genks? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!